oke bro sesuai permintaan disini gue mau share cara membuat kabel dfc atau deepflash kabel buat kalian yang mau flash xiaomi tanpa harus masuk ke test point dan ini 100% bisa berhasil silahkan simak videonya setelah intro berikut ini di video kali ini gue belum bisa share modul ya bro karena efek lagi sibuk sama kerjaan tapi gue selalu luangkan waktu sedikit buat selalu upload video biar gue selalu share tips dan trik secara gratis dan kebetulan juga disini gue mau pindah room ke android 10 dan mungkin next time bakalan gue review custom room yang sekarang ini gue download adalah evolution x versi 4.6 ini sudah masuk ke android 10 dan ini official katanya room ini benar-benar smooth banget enak buat nge-game tapi kalau misalkan belum kita coba ya kita belum tau oke dan kita balik lagi ke topik ini adalah rangkaian usb yang bakalan kita jadikan dfc atau deepflash kabel kalian bisa membuat kabel ini di rumah atau kalian juga bisa membelinya dengan online seharga 40.000 sampai 50.000 per kabelnya dan itu tinggal pake aja yang masih belum paham apa itu dfc dfc itu adalah deepflash kabel yang merupakan kabel usb yang dimodifikasi secara khusus supaya bisa digunakan untuk melakukan flash xiaomi yang mengalami break ataupun xiaomi xiaomi yang tidak bisa masuk mode EDL khusus buat MIUI 11 dfc ini juga disebut dengan kabel EDL dengan menggunakan kabel dfc ini secara otomatis xiaomi akan terdeteksi 9008 di device manager sehingga proses flashing bisa langsung dilakukan kalian bisa perhatikan rangkaian yang ada di video disitu hanya menyatukan kabel warna hijau sama kabel warna hitam atau kalian juga bisa melihat rangkaian yang nomor 2 misalkan kalian masih bingung pakai rangkaian nomor 1 disini juga sama menyatukan kabel warna hitam dan warna hijau soalnya pada dasarnya yang namanya kabel usb itu pasti isinya ada 4 kabel dan disini ada kabel usb yang sudah dimodifikasi sama kabel usb yang masih original belum diapapain belum di sobek atau belum dipotong kabelnya sebenarnya cara ini termasuk cara mudah banget daripada kalian harus beli dengan harga Rp40.000 sampai Rp50.000 itu pun via online tapi kalau misalkan kalian beli langsung itu kemungkinan bisa lebih mahal lagi dan kabel ini juga cuma bisa berhasil atau work di xiaomi yang sudah di UBL tapi misalkan buat kalian yang xiaominya masih terkunci UBLnya gak akan bisa pakai cara ini jadi buat kalian yang punya xiaomi lebih baik kalian UBL biar kalian lebih enak lagi kalian lebih gampang lagi kalau misalkan hp kalian mengalami botlock atau break oke langsung aja ke praktiknya bebas kalian bisa potong dimana aja kalian bisa potong di bagian ujung dekat konektor atau di bagian tengah tapi jangan kalian bikin buntung jadi cuma kalian ambil bagian kabel hitamnya aja jadi kabel yang dalamnya itu jangan sampai putus jadi diiris aja pakai silet cuma kalian apa diiris sedikit sedikit di bagian yang hitamnya soalnya kalian cuma mau ngambil yang bagian hitam dan kalian motongnya atau ngirisnya jangan terlalu panjang juga soalnya ini cuma buat nyambungin aja kabel hitam sama kabel hijau untuk pengambilan kabel yang warna hitam sudah hampir selesai kita sobek yang bagian kabel hitamnya nah di dalamnya itu pasti ada 4 kabel yaitu warna hijau, warna hitam, warna putih, dan warna merah dan ada juga yang kabelnya 5 itu khusus buat kabel original Sony tapi tetep aja yang kalian ambil itu warna hijau sama warna hitam nah disini kulit dari warna hijau dan warna hitam kalian hilangkan terserah mau pakai silet boleh atau mau dibakar sesuai ada di video juga boleh soalnya cara paling simple-simple nya yaitu dibakar soalnya kalau misalkan pakai silet atau gunting biasanya suka putus jadi kita bakar aja soalnya yang kita pakai bagian kuningannya atau bagian tembaganya oke dan kabel di fc nya sudah selesai ini sudah jadi sebenarnya tapi tergantung kalian boleh dimodifikasi atau misalkan boleh kalian tambahkan apa ya yang namanya itu kayak catrekan buat lampu itu gak tau itu namanya apa tapi sebenarnya kayak gini juga itu udah cukup udah bisa bikin atau udah bisa buat ngeflash xiaomi kalian nah meskipun prakteknya sudah selesai kabel usb ini ada cara pakenya jadi kalian gak langsung colok ke komputer terus kalian colok lagi ke device nya langsung masuk ke edl ini ada cara pakenya biar hp kalian bisa masuk ke mode edl tanpa harus test point pertama, hp xiaomi yang mau kalian flash itu harus benar-benar mati gak boleh ada di mode recovery atau gak boleh ada di mode fastboot jadi harus benar-benar off dan kemudian kalian satukan atau tempelkan kabel warna hijau dan warna hitam pokoknya di mode ini kalian bebas mau kalian ikat boleh atau cuma kalian tempelkan pakai ujung jari juga boleh yang penting warna hijau sama warna hitamnya itu nempel tapi sebelum ngelakuin praktek ini kalian harus sudah pasang usb driver yang ada di pc atau di komputer kalian jadi usb driver nya itu sudah siap sudah terinstall di pc nya dan kemudian kalian colokkan konektor nya itu ke hp dalam kondisi kabel hitam dan kabel hijau masih nempel bisa kalian lihat di video disitu semua gue dipegang selanjutnya kalian bisa tunggu 3 sampai 5 detik kalau misalkan sudah 5 detik kalian pisahkan atau lepaskan kabel hijau dan kabel hitam jadi jangan kalian tahan tempelkan terus kalian lepaskan kalau misalkan kabel hijau dan kabel hitam sudah lepas otomatis hp kalian bakalan masuk ke mode EDL atau mode download biasanya buat sebagian tipe device xiaomi itu ada yang ngeluarin lampu warna merah kedip kedip yang didekat kamera itu yang bagian atas biasanya suka ngedip warna merah berarti itu artinya mode EDL nya sudah aktif jadi kalian cukup install atau cukup plus ulang xiaomi yang bootloop atau yang brick nah caranya cuma kayak gitu doang bro jadi nggak sulit dan kalian juga semuanya pasti bisa cara prakteknya kayak gimana jadi penjelasan detailnya kayak gini kalian sudah install USB driver yang ada di pc atau di komputer kalian oke USB sudah terinstall sudah sukses kemudian kalian buka Mi Flash sudah standby terus room nya juga sudah kalian pilih sudah kalian cek step selanjutnya konektor nya kalian colokkan ke CPU atau ke komputer atau ke laptop terserah kalian mau pakai apa kalau misalkan sudah dicolokkan kabel hijau dan kabel hitam itu digabung ditempelin dulu terserah mau diikat boleh mau ditahan pakai jari boleh terus konektor nya itu kalian colokkan di HP sampai dalam kondisi HP nya mati tidak ada di mode fastboot tidak ada di mode recovery kalian tahan selama 3 detik atau sampai 5 detik nah kalau misalkan sudah 5 detik kalian lepaskan kabel hijau dan kabel warna hitam jadi otomatis di tampilan Mi Flash akan terdeteksi keyd loader 9008 jadi ya step selanjutnya kalian tinggal ketik refresh dan kalian flash ulang dan itulah caranya Xiaomi masuk ke mode download tanpa harus test point oke sampai disini dulu videonya semoga kalian bisa paham semoga bisa bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu untuk feedback nya silahkan tulis di kolom komentar oke dan so sampai ketemu di video selanjutnya